Intro Penetapan daftar pemilih tetap yang sudah diumumkan oleh KPU Kota Batam Kepulauan Riau dianggap masih belum maksimal. Menurut salah satu caleg yang terus memantau dari jumlah DPT sebanyak 638.125 orang, masih juga didapati data pemilih yang ganda. Para caleg yang akan bertarung pada pemilih 2019 nanti saat ini terus memantau hasil penetapan daftar pemilih tetap yang diumumkan oleh KPU Kota Batam. Para caleg beranggapan bahwa penetapan DPT untuk Kota Batam masih belum maksimal. Komisioner KPU Kota Batam Sudarmadi mengatakan bahwa dari hasil pleno DPT di KPU Kota Batam pada tanggal 20-21 Agustus 2018 lalu, telah ditetapkan jumlah DPT adalah sebanyak 638.125 orang. Jumlah yang sudah diumumkan merupakan hasil perbaikan dari DPS sebanyak 642.730 orang. Setelah itu kan kita menunggu pleno di provinsi. Jadi besok ke-31 Agustus kita diundang untuk mengikuti rapat pleno tingkat provinsi. Kemudian selanjutnya provinsi akan ke pusat. Setelah itu baru kita dapat tunggu nanti ada kebijakan lain tidak. Karena DPT sudah sampai di sini secara mekanisme langkah-langkah itu. Tahapan-tahapannya. Karena tahapan yang setelah itu kan DPTB. DPT itu kan panjang sekali sesungguhnya waktunya. Nah apakah nanti setelah penetapan DPT secara rasional itu sudah selesai lalu ada mungkin kebijakan yang baru. Karena mungkin saja ya masih ada orang-orang 1-2 yang belum masuk atau belum terdaftar dalam DPT. Ya kita tuh regulasi dari pusat terkait dengan itu. Salah satu caleg dari Partai Perindo Kota Batam, Tony Sihaan, mengatakan pada DPT ini masih juga didapati data pemilih yang ganda. Kesalahan ini akibat tidak sinkronnya data KPU dan Pantarlih. Warga yang sudah lama mentap dan memiliki EKTP juga masih banyak yang tak terdaftar. Untuk itu dia berharap adanya kemudahan dari KPU selain melalui undangan pada saat hari pemilihan. Data-data yang kami peroleh dan banyak juga anggota kami yang tidak masuk dari data pemilih. Dan kemudian kami lihat sangat banyak yang ganda. Ada di data dalam satu lembar kertas itu bisa sampai 10 yang ganda. Yang disajikan kepada kami hanya jumlah, jumlah total, jumlah total pemilih sekian. Bukan dihadirkan kepada kami daftar pemilih itu. Jadi kami harapkan KPU dimanapun seluruh Indonesia karena ini pemilihan presiden. Dan pemilihan gendek selatihnya ini supaya tidak ada warga negara yang kehilangan hak pilihnya. Ada jadangan dikasih oleh KPU, tapi hanya 2 persen. 2 persen daripada 300 ISMD-nya hanya 300 suara di satu TPS. Hanya 6. Dari Batam, Kepulauan Riau, Tim Liputan, Triberata TV, Sawang, Triberata. Ada nama-nama. Iya, masih banyak. Tapi udah gak bisa nama-nama. Dari Batam, Kepulauan Riau, Tim Liputan. Terima kasih.